Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat berjumpa lagi bersama channel saya mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diluaskan rizkinya serta dimudahkan segala urusannya amin ya Allah ya Rabbah Alamin oke di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi cara tracking ke satelit SES 9 kuben di parabola mini ukuran 45 cm ya dan ini untuk disk parabola masih mengarah ke barat ke satelit MIASA 3 kuben nah disini teman-teman kalau ingin mengganti resiper dari kabisan ke naik parabola disini teman-teman harus merubah dulu untuk posisi parabolanya ke satelit SES 9 kuben ya karena kalau kita pasangkan untuk resipernya dan parabola masih mengarah ke MIASA 3 kuben tentunya yang didapat hanya channel-channel yang FTA saja di MIASA 3 kuben ya jadi teman-teman disini harus mengarahkan parabolanya dulu ke satelit SES 9 kuben ya nanti kita arahkan untuk parabolanya ke satelit SES 9 kuben disini kita setting dulu di resipernya ya disini saya gunakan disini saya gunakan resiper naik Garuda G2 nah disini sudah terlock untuk MIASA 3 kuben ya di transponder 12.436 horizontal Rp31.000 dengan kualitas sinyal 74% menggunakan disini 45 cm ya nah untuk lock satelit SES 9 kuben ini teman-teman harus memasukkan transponder naik parabola ya kita akan hapus dulu untuk transponder kapisiennya kita tekan OK di remote kemudian kita tekan tombol warna kuning di remote untuk menghapus oke kita hapus nah sekarang teman-teman tinggal geser ke kanan lalu tekan tombol warna biru di remote untuk menambahkan rekuensi SES 9 kuben kita isikan untuk transponder naik parabola di 11.861 untuk polarisasi horizontal kemudian untuk simbol rate nya di 45.000 oke kita simpan dengan menekan OK di remote nah disini teman-teman tinggal geser parabolanya ke arah utara ke satelit SES 9 kuben oke kita geser untuk jis parabolanya oke sebelum kita geser untuk parabolanya ke arah utara disini kita posisikan dulu untuk arah konektor ya di arah jarum jam 6 nah seperti ini nah disini teman-teman tinggal geser saja untuk disperbolanya ke arah utara kita kendorkan dulu untuk bautnya oke kita putar ke arah utara oke belum mendapat sinyal ya kita turun naikkan untuk dispara bolanya dan kita kendorkan dulu untuk bautnya dan sambil kita pantau kualitas sinyal di layar televisi oke ternyata sudah muncul ya untuk kualitas sinyal baru 72% kita coba maksimalkan ternyata sangat mudah ya setelah kita geser dari posisi measerti jacobin hanya naik sedikit saja sudah mendapat kualitas sinyal untuk transponder 11861 kita kunci dulu kita coba maksimalkan dan kita coba untuk putar LNB nya apakah ada kenaikan sinyal ya kita coba putar oke ternyata mulai turun kita putar ke arah perlawanan nah untuk sinyal naik ya 75% setelah kita putar untuk konektor LNB nya ya oke teman-teman setelah saya maksimalkan untuk arah konektor nya seperti ini ya dan untuk kemiringannya ini tidak terlalu miring ya oke seperti ini kita coba scan di receiver nya oke untuk transponder 11861 horizontal 45000 disini saya dapatkan 75% kita akan coba scan untuk neck kuben neck kuben ini kita kembali dulu ke menu dan kita pilih daftar satelit nah disini teman-teman tinggal checklist dulu nama satelitnya satelit neck kuben lalu teman-teman tinggal tekan tombol warna biru di remote nah disini untuk mode pencarian kita pilih mode buta kemudian untuk FTA saja kita pilih tidak untuk TV atau radio kita pilih semua saja oke kita cari atau scan di receiver nya kita tunggu sampai scan di receiver nya sampai selesai oke setelah di scan ada 96 channel untuk C9 kuben ini kita tekan oke di remote kita pilih yes kita kembali tekan exit di remote teman-teman tinggal tekan tombol sat di remote nah disini teman-teman pilih naik kuben ya nah ini channel-channel di C9 kuben yang pertama yang pertama muazz TV ini channel-channel FTA kemudian GTP Ana GATV ini di transmuter yang kita tracking tadi disini kualitasnya 75% kita cek lagi yang lainnya patwa patwa TV hijrah TV madinah TV jadi untuk FTA di C9 kuben ini banyak channel-channel religi BIMBAS TV BIMBAS TV INSAN TV SUROW TV HASIL TV AHSAN TV MAKAH TV nah ini ada GOWL TV oke untuk GOWL TV ternyata gelap kita cek untuk kualitasnya oh ada kemudian mentari TV nah ini berlambang dolar berhubung disini receiver yang saya gunakan belum terisi paket kemudian ROG ACTION nah ini MM channel FTA di satelit C9 kuben kemudian champion TV 5 BBC nah ini BBC FTP di C9 kuben ini kalau teman-teman menggunakan receiver naik parabola kemudian animac oke untuk animac gelap kemudian HGTV HGTV ini FTP di C9 kuben M channel ini FTA kemudian BBC News oke gelap kemudian Daitv ini FTA ya kemudian GMS oke FTA kemudian lagi AFN Nick 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 JR kemudian champion TV ya nah ini berlogo dolar ya harus mengisi paket terlebih dahulu kemudian kemudian Discovery Channel kemudian Animal Planet MTP Live champion TV 6 Moji HD oke untuk Moji HD ini FTP ya di naik parabola ini kemudian Sony One kemudian Moji HD J plus J TV oke FTP ya Quran TV FTP ya di C9 kuben menggunakan receiver naik parabola versi TV oke ini juga FTP kemudian score TV oke gelap kemudian TLC kemudian Sony Game nah ini FTP ya ini FTA ya BBC Lifestyle kemudian AXN kemudian lagi Dreamwalk oke gelap ya kemudian Thrill nah ini Thrill FTP ya di C9 kuben menggunakan receiver naik parabola champion TV Celestia Classic movies nah ini juga FTP ya kemudian PET TV kemudian Rock Entertainment TV ini FTA ya Ajwa TV Citra Culinary Indosier Indosier HD oke FTP ya di CS9 kuben menggunakan receiver naik parabola kemudian TPRI oke ini juga sama FTP SCTP kemudian FTP RTP RTP Kompas TV Metro TV Jomo Asia oke RTP ya kemudian Hore TV oke ini juga FTA ya Citra Drama Citra Dangdut Citra Muslim oke FTP Citra Bioskop kemudian Neck Info ini FTA ya kemudian Jing nah ini juga FTP TV One Trans TV Trans 7 ANTP nah ini kalau champion ini pasti gelap ya harus mengisi paket terlebih dahulu kemudian SCTP SD Citra Entertainment Citra Drama ini FTP oke Bali United ini FTA dan untuk MSI Group ini harus mengisi paket terlebih dahulu ya disini belum saya isi oke teman-teman jadi untuk ketiga transponder ini menggunakan disparagulamin ini dapat ya untuk ketiga transpondernya nah ini untuk transpondernya 11.861 horizontal 45.000 kemudian 11.862 vertical 45.000 disini saya dapatkan 76% kemudian 11.921 ini juga sama 76% oke untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu disini mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati